Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sahabat youtube yang dimuliakan oleh Allah mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam tentu tidak kita lupakan selalu kita sanjungkan ke baginda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya izinkan kami untuk berbagi pada kesempatan kali ini kepada saudara-saudaraku dengan judul amalan pembuka rezeki sesuai sunnah rezeki selalu mengalir harta makin banyak bikin hidup jadi tenang manusia mendapatkan rezeki dalam berbagai bentuk rezeki itu datang kadang dalam bentuk pekerjaan yang lancar uang tercukupi badan yang sehat dan mudah untuk beribadah sampai pada ilmu yang bermanfaat semua rezeki datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah sejak zaman adzali untuk mendapatkan rezeki tersebut manusia kadang rela bekerja keras membanting tulang baik siang maupun malam namun tidak semua manusia yang bekerja keras pasti hidup kaya dan sejahtera sementara di sisi yang lain banyak juga orang tanpa susah payah bekerja tetapi mendapatkan banyak rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang beriman untuk mendapatkan rezeki ia akan melakukan ikhtiar baik lahir maupun batin ikhtiar lahir dengan cara bekerja sesuai dengan bidangnya ikhtiar batin dengan cara berdoa dan berserah diri mohon petunjuknya agar apa yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ternyata Rasulullah Muhammad s.a.w. dengan sifat penyayangnya telah membagikan cara terbaik dan jitu agar umatnya mendapatkan rezeki yang melimpah caranya yang pertama adalah rutinkan sholat duha sholat duha diakini diakini merupakan sholat sunah yang mampu mendatangkan rezeki pada seseorang yang melakukannya dengan rutin terlebih jika selesai sholat duha membaca istighfar seratus kali dan seratus kali lalu berdoa dengan doa khusus sholat duha cara yang kedua agar kita mendapatkan rezeki yang selalu mengalir yaitu selalu membaca surat al-wakiah di dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa suatu hari khalifah usman bin afan datang dengan membawa sejumlah harta kepada sahabat nabi yang tengah sakit yaitu abdullah bin mas'ud untuk putra-putranya namun abdullah bin mas'ud menolaknya sembari mengatakan bahwa dirinya tidak khawatir putra-putranya menderita kemiskinan abdullah bin mas'ud membuka rahasianya bahwa ia telah mengajarkan suatu amalan yang pernah diajarkan oleh rasulullah sallallahu kepadanya apakah amirul mu'minin takut putra-putra ku miskin mereka sudah kami suruh untuk membaca surat al-wakiah setiap malam ketika abdullah bin mas'ud sakit menjelang wafat kemudian beliau menyampaikan sabda rasulullah sallallahu sallam barang siapa membaca surat al-wakiah setiap malam dia tidak akan menderita kemiskinan selamanya hadis riwayat abu yakla dan ibnu asakhir jadi cara yang kedua yang terbaik adalah mengamalkan surat al-wakiah kemudian yang ketiga ya cara agar rezeki tetap mengalir yaitu membaca zikir pembuka rezeki ya bagaimana rasulullah mengajarkan rasulullah telah menganjurkan zikir pembuka rezeki untuk diamalkan setiap hari rasulullah bersabda barang siapa membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang maha benar lagi maha nyata sebanyak seratus kali di dalam sehari maka ia memperoleh jaminan aman dari kemiskinan diselamatkan dari dahsat kubur dan terbuka untuknya pintu-pintu surga hadis riwayat abu nu'aim itulah tiga cara jitu yang diajarkan oleh rasulullah untuk membuka rezeki agar kita dibeli rezeki yang selalu mengalir harta makin banyak dan membuat kita hidup tenang demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan yang kami sampaikan ini dihidupai oleh Allah dan bermanfaat bagi kita sehingga kita hidup makin sejahtera dengan tercukupi segala kebutuhannya demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya barangkali ada kesalahan atau kekhirapan kami mohon maaf yang seterus-terusnya akhir kalan bila hitaubik wal hidayah wal inayah wal barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh